Halo selamat datang kembali di channel ku Sena77 kali ini aku membuat bolu yang super lembut menul-menul enak dan cara membuatnya pun sangat mudah mau tau ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya untuk bahan-bahan yang diputuhkan disini ada masukkan 4 butir telur ukurannya sedang kebesar ke dalam mangkuk yang bersih kemudian tambahkan 105 gram gula pasir 115 gram tepung kerigu aku pakai protein sedang 20 gram susu bubuk tambahkan 1 sendok teh kek emulsifier aku pakai SP dan 1 sendok teh pasta vanila kita kocok dengan mixer ya dengan kecepatannya rendah dulu supaya tidak terbang kemana-mana kemudian naikkan ke kecepatan sedang lalu ke tinggi kita kocok nanti sampai putih mengembang kental kurang lebih ini 5 atau sampai 7 menit tergantung dari emulsifier serta mixer yang dipakai di rumah ya nah jika sudah mengembang kental seperti ini di angka dia sudah tidak jatuh atau jatuhnya lama ini sudah bagus ya jadi sudah cukup kemudian kita masukkan 110 gram margarin cair kalau untuk margarin ini kita kocok dengan mixer kecepatannya rendah saja dan sebentar ya nah kalau sudah rata bisa dimatikan mixernya kemudian kita singkirkan dulu langsung bantu aduk dengan spatula supaya nanti pisah rata dengan baik dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah kekentalannya seperti ini kemudian kita ambil separoh ini aku tidak timbang jadi dikira-kira saja untuk yang di mangkuk kecil tambahkan pasta coklat 1 sendok teh atau sesuai dengan kebutuhan disini aku pakai pasta black forest nanti warnanya lebih pekat ya untuk coklatnya aduk sampai rata nah kalau sudah kita siapkan loyang untuk loyang aku pakai loyang bulat diameter atasnya 20 cm bawahnya sama dengan tinggi 7 cm olesi margarin tipis kemudian alasi dengan kertas roti kita tata untuk yang pertama warna coklat dahulu supaya nanti warna kombinasinya itu coklatnya lebih dulu di bawah ya sehingga nanti kesannya itu seperti bolu dipanggang kemudian timpa dengan adonan yang warna putih untuk ukurannya ini bebas mau 3 sendok dahulu atau mau 5 sendok sesuai saja dengan selera ya melakukan hal yang sama seperti ini ditimpa sampai selesai atau nanti sampai habis adonannya nah kalau sudah habis langsung kita masukkan ke dalam panci kukusan ini kita kukus ya dengan api kompor sedang panci kukusannya harus sudah mendidih airnya ya kita kukus selama 35 menit atau nanti sampai matang bisa dicek dulu kematangan dengan tusuk sate atau pakai lidi nah kalau sudah matang bisa dikeluarkan kemudian dibalik dari loyangnya terus buang kertas roti yang menempel ini aku balik kembali dan aku iris dulu kita lihat untuk teksturnya serta untuk motifnya nah seperti ini untuk motifnya ya sangat cantik dan motif garisnya ini sangat rapat posisinya coba dikinikan tuh dia membal karena ini empuk sekali serta lembut kalau dibuka untuk dalamnya juga sama ya seperti ini pori-porinya sangat halus dan ini rasanya hmmm pokoknya enak sekali super lembut dan cara membuatnya pun sangat mudah oke cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ku dengan cara klik tombol subscribe untuk yang baru bergabung like jika suka share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya terima kasih untuk yang selalu setia menonton tayangan ini salam dan sampai jumpa kembali selamat menikmati